...untuk menemani Anda di malam hari ini. Kabar pertama, kami akan ajakannya untuk melihat persija yang gagal melaju ke pepapak final AFC Cup Zona ASEAN. Melakukan nilai kedua pepapak final ASEAN di Stadion GBK, persija kembali tageluk atas wakil Singapura Home United. Sisi resmi menunjuk Roberto Maggi sebagai pelatih di Nasional Italia. Sementara itu Paris Saint-Germain juga menunjuk bantang pelatih Dortmund Thomas Tuchel sebagai arsitek di musim depan. PSM Yogyakarta berhasil menang jelaga kandang lawan Sibapalik Tapan dalam lanjutkan sekan kelima liga dua di Fadil Sutan Agung Bantu Yogyakarta. Kami sudah ada di dengan kemenangan tersebut, poin PSM kini tinggal minus satu. Yusuf Kala soroti masalah venue dan transportasi pada diskusi Global Forum Asian Games 95 hari. Jelang jelaran testa multi-event transfer saatnya. Pembiru hari ini, hal itu sering digelarnya pesta juara Manchester City. Ribuan pendukung Sirizen pun rela turun ke jalan untuk ikut larut dalam euforia. Pendebutan Vicky Yulianto dan Danny Ardansky semakin memanaskan pesaingan di kelas light with 1.4 never quit. Menariknya, keduanya membawa akar bela diri yang berbeda. Jika Danny percaya diri dengan Muay Thai dan Taekwondo-nya, maka Vicky berbekal pecak silat yang telah lama diterkuninya. 2018, Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi mengunjungi pelatang sekolah Voli untuk memberi dukungan. Tak hanya itu, Mainpora juga menyempatkan diri ikut persanding Voli melawan tim nasional Voli Putri. Kabar ini sekaligus juga menjadi kabar penutup. Jumpa kita di Kabar Arena di semalam hari ini. Saya Putri Siala pamit, kami akan kembali lagi esok malam pukul 22.30. Waktu di coba, jangan sampai Anda lewatkan. Setelah lagi, rekan saya Reza Prohadian akan menemani Anda dalam kabar dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.